Intro Malam hari ini jemaah haji dari seluruh dunia menjalankan wukuf di Arafah termasuk 221 ribu jemaah haji asal Indonesia. Intro Presiden Jokowi-Dodo kembali melanjutkan tradisi merayakan idulat ha bersama warga di daerah. Malam ini Jokowi berada di Sukawumi hingga menjalankan sholat id besok. Bersama dengan ditangkapnya wali kota Tegal, para kepala daerah curhat ke pansus angket KPK. Hari ini tempat 9 Zul Hijah dimana umat muslim di seluruh dunia melaksanakan wukuf di Arafah dan jemaah haji Indonesia adalah yang terbesar. Ada 221 ribu orang. Sementara di tanah air Presiden Jokowi kembali menjalankan tradisinya yaitu melaksanakan sholat id bersama dengan warga di berbagai daerah. Kali ini Presiden Jokowi akan melaksanakan sholat id di Sukabumi, Jawa Barat berdepatan dengan membentuk ditangkapnya wali kota Tegal Siti Masita dimana asosiasi kepala daerah se-Indonesia menyampaikan curhat atau aspirasi mereka kepada pansus KPK. Benarkah para kepala daerah terusik dengan aksi OTT KPK yang merambah hingga ke daerah? Kita akan mulai peramtan news bersama saya Robert Haryanto. Saya Andine Effendi, inilah informasi kami pertama hari ini. Kami akan awal informasi pertama mengenai Menteri Agama yang juga Amiral Hajj Indonesia mengunjungi jemaah haji di Tenda Arafah dimana para jemaah curhat dari pendingin ruangan, haji mandiri hingga makanan. Rabu malam waktu Mekah atau dini hari waktu Indonesia Barat, Menteri Agama mendatangi jemaah haji di Maktab 23 dan 7 di Tenda Kloter Palembang, Menteri menanyakan bagaimana kondisi jemaah dan juga menu makanan dimana sebagian ibu menyatakan nasinya enak, lauknya lumayan tapi berharap ada sambal. Sementara di Maktab 7, Kloter Depok, jemaah mengadu soal tenda yang panas dan air cooler dan AC yang tidak dingin. Tapi ternyata setelah dicek oleh petugas AC hanya dinyalakan tapi tidak diset suhu dingin karena tenda dingin jemaah pun tersenyum, ternyata mereka kepanasan karena AC belum diset dingin. Saat melintas dari satu tenda ke tenda lain, seorang jemaah haji asal Bogor, Jawa Barat mengadu karena merasa tidak mendapat tempat hanya karena dirinya haji mandiri dan tidak ikut KBIH. Menanggap pihak tersebut, Menteri berharap pengurus KBIH dan Kloter tidak membedakan jemaah haji, semua jemaah harus mendapatkan perlakuan yang sama. Sudaranya belum berfungsi sehingga memang ada beberapa yang harus difungsikan karena ketika saya tadi masuk beberapa tenda terasa panas sekali dan setelah kita cek ya memang air coolernya belum berfungsi secara normal. Jadi mungkin ya ini yang harus saya tadi langsung instruksikan kepada para penanggung jawab maktab untuk mengecek kalau ada tenda-tenda yang suhu udaranya terlalu panas itu harus dilihat apakah air coolernya bekerja dengan baik atau tidak. Hari ini jutaan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia menunaikan ibadah wukuf di Arafah. Wukuf adalah rukun haji yang harus dilakukan seluruh jemaah haji. Jika tidak mengerjakan maka artinya tidak mengerjakan haji. Melaksanakan wukuf di Badang Arafah adalah waktu yang ditunggu-tunggu jutaan umat muslim yang melaksanakan ibadah haji. Dengan wukuf di Badang Arafah maka sah dan lengkaplah ibadah haji mereka. Untuk melaksanakan wukuf para jemaah haji harus berada di Arafah dari zuhur hingga makrib tiba. Wukuf diawali dengan mendengarkan khutbah di tenda masing-masing jemaah. Usai sholat berjemaah maka para jemaah diberi kesempatan untuk beribadah sendiri-sendiri. Momentum ini akan dimanfaatkan untuk memanjatkan doa, berzikir, dan membaca Al-Quran serta instrufeksi diri. Selama wukuf jemaah haji asal Indonesia menempati tenda-tenda yang terpasang di 52 maktab atau pemondokan yang akan ditempati jemaah haji. Satu maktab berisi sekitar 3.500 jemaah dari beragam plotter. Usai melaksanakan ibadah wukuf, jemaah haji memersiapkan diri meninggalkan Arafah untuk selanjutnya bermalam atau mabit timus darifah. Usai lewat tengah malam jemaah melanjutkan perjalanan ke Mina. Dari Mina inilah jemaah akan mengontarkan jumroh di Jamarat. Sementara itu sejak pagi hingga malam menjelang sholat zuhur waktu Mekah dan wukuf Arafah jemaah haji banyak menghabiskan waktu dengan mengaji. Sementara petugas terus membantu jemaah yang tersesat dan terpisah dari plotternya. Inilah liputan Desi, Fitriani, dan Muhardi dari Padang Arafah. Berbagai kegiatan dilakukan para jemaah haji Indonesia menjelang sholat zuhur dan juga wukuf di Arafah. Dan saat ini saya berada di salah satu tenda jemaah haji Indonesia yang sebagian besar adalah para ibu. Dan saat ini sedang berkumpul para jemaah haji Indonesia. Kita akan tanya apa kegiatan para ibu sejak mereka kedatangan mereka di Padang Arafah ini. Ibu, ibu dari mana? Dari Majalengkap. Nah ibu dari tadi malam datang sampai sekarang nih. Menjauh seluruh, ngapain aja? Mengaji, berdoa ya. Mengaji dan berdoa ya ibu ya? Iya, iya, iya. Harapan ibu apa? Mau naik haji, saya mau haji makbur dan... Alhamdulillah. Terima kasih ibu. Dan dari Majalengkap saat ini saya sudah bersama dengan jemaah dari lainnya. Ibu dari mana ibu? Jakarta. Dari Jakarta ibu ya? Asli mana ibu? Padang. Padang. Ibu, ibu, harapan ibu di buku ini apa? Ya, harapan saya biar diberi kesehatan dan seluruh keluarga saya menjadi yang sehat dan semoga anak-anak saya menjadi yang anak-anak yang soleh dan soleha. Terima kasih ibu. Dari tadi ada jemaah haji dan saat ini saya sudah bersama dengan ibu dari petugas ya ibu ya? Iya. Petugas linjam? Dari petugas linjam. TNI atau polisi? Dari Polri. Polri. Bu, hari ini dari malam sampai sekarang nanganinnya gimana kasusnya? Ya, untuk sementara hanya terbatas jemaah-jemaah yang tersesat saja, kemudian yang terlepas dari rombongan, tapi itu sudah diantarkan kembali ke kloter maktaf-maktaf tempat tinggalnya jemaah. Terima kasih ibu. Nah, ini juga ada petugas lainnya. Ibu juga dari linjam? Bukan, saya dari Kementerian Agama. Nah, kalau dari Kementerian Agama kan petugas juga nih. Harapannya apa nih sebagai petugas? Ya, Alhamdulillah. Terutama sekali saya bersyukur bisa menjadi petugas pada tahun ini. Insya Allah bisa, dengan tugas ini saya bisa melayani Duyufur Rahman dengan baik dan meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi oleh jemaah haji Indonesia. Insya Allah. Terima kasih ibu. Dan kita bisa lihat juga bagaimana para jemaah haji Indonesia mungkin bisa kesana kameranya, setengah makan dan ada juga ada yang sholat dan ada juga yang tengah mengaji. Berbagai kegiatan dilakukan para jemaah haji Indonesia pada saat di wukuf di Padang Arafah ini karena memang sholat zuhur sebentar lagi. Dan artinya bahwa semua jemaah haji Indonesia memanfaatkan waktu di Padang Arafah ini untuk melakukan doa dan juga agar menjadi haji yang mabrur dan juga haja yang mabrur. Dari Padang Arafah Mekah, Desi Fitriani Muhardi melaporkan. Hari ini umat muslim di seluruh dunia melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama mendengarkan kami Saiko Bagowi langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi. Saiko bagaimana dengan berbagai persiapan khususnya dari jemaah haji Indonesia dalam menyambut Idul Adha esok hari. Ya, Robert dan Anini, baru saja saya bersama dengan 105 jemaah peserta Shafai Rukuf sudah kembali ke rumah sakit ke klinik kesehatan haji Indonesia. Dan sekarang yang Anda saksikan ini adalah bagaimana kemudian masing-masing pasien. Diturunkan satu persatu dari bus setelah melaksanakan ibadah wukuf di Arafah selama kunal bih 2 jam. Tadi ibadah wukuf dilaksanakan bertempatan dengan saat buhur. Dan kemudian ada pembimbingan haji yang membimbing para pasien ini untuk melaksanakan sholat jamak kosor, buhur, dan asal. Andiden ngerobet, memang dengan segala keterbatasan fisik yang dimiliki, maka kemudian atas pertimbangan medis, pelayanan kesehatan untuk peserta Shafai Rukuf itu hanya dibatasi 2 jam. Tidak boleh lebih dari itu, ini karena juga berkaitan dengan masalah fisik mereka, berkaitan dengan katakan petersediaan tampung oksigen yang ada di masing-masing bus, dan bagaimana juga dengan keadaan pasien itu sendiri. Dan Alhamdulillah Rupal Alamin, dari 105 jemaah tadi yang melaksanakan safari wukuf, baik yang posisi berbaring maupun yang posisi duduk, Alhamdulillah semuanya selamat dan pelaksanaan safari wukuf meskipun hanya sebentar berlangsung secara khidmat. Dan saat ini, prosesi pemulangan masing-masing jemaah terus berlangsung, satu-persatu mereka kemudian akan ditempatkan kembali pada posisi semula, baik yang ada di ranap pria, ranap wanita, maupun di ruang ICU dan ruang lain-lainnya. Demikian Andiden ngerobet, laporan sementara dari KKI Mekah, kembali ke studio. Baik, terima kasih Saiku Bagowi atas informasi Anda. Jutaan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia, 9 juta hijah, 1438 hijriah yang jatuh hari ini berkumpul di Arafah menunaikan ibadah wukuf. Malam harinya, para jemaah haji akan bergerak ke Musdalifah dan selanjutnya ke Mina pada tengah malam. Al-Hajj Arafah Haji adalah Arafah. Dalasa haji seseorang jika tidak menjalani ibadah wukuf. Sebagaimana kutipan hadis yang kiriwayatkan oleh Atar Music. Karena wukuf masuk dalam kategori dukun paling pokok di dunia kemakan dalam ibadah haji. Pelaksanaan wukuf di Arafah dimulai saat matahari terkelincir pada 9 Julija, atau pada tahun ini jatuh pada tanggal 31 Agustus. Sebagai ulama memaknai wukuf sebagai momen untuk mengasingkan diri, atau mengantar diri ke suatu panggung replika pada masyar, yaitu tempat umum manusia menanti disab di akhirat nanti. Wukuf adalah suatu contoh sebagai peringatan kepada manusia tentang kebenaran dan kasih sayang ilahi. Arafah adalah padang pasir yang menyimpan sejarah manusia. Padang Arafah menjadi petunjuk bagi Nabi Adam dan Hawa setelah meninggalkan surga. Keduanya hidup berpencar. Melaikat mengarahkan mereka untuk menuju Arafah. Di sana, keduanya harus bertawabat bumbuhan ampunan Allah atas dosa-dosa yang diperbuat. Beberapa amalan ibadah yang diajurkan saat menjalani ibadah wukuf, yaitu dengan memperbanyak mengucapkan kalimat tulibah seperti bacaan paubiah dan doa-doa. Para jemaah juga mendengarkan hutbah wukuf dan melaksanakan sholat berjamaah. Indonesia menjadi negara pengirim jemaah haji terbanyak dunia, yaitu 221 ribu jemaah. Sedangkan 4 negara dengan jemaah haji terbanyak lainnya adalah Pakistan, 179 ribu jemaah, India, 170 ribu jemaah, selanjutnya adalah Bangladesh, 128 ribu jemaah, dan di Korea, 95 ribu jemaah. Sampai jumpa di video selanjutnya.